Publik terus menyeroti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam rekaman yang beredar nampak diduga dua tersangka yakni Mario Dandi dan Sen Lukas berada dalam video. Atau salah itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Sebelumnya Polras Metro Jakarta Selatan menyebut hanya Sen Lukas yang merekam kejadian penganiayaan tersebut. Kapolras Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisha mengatakan Sen merekam video tersebut atas perintah Mario Dandi. Lanjut Kombes Adi bahwa pacar Mario Dandi yakni berinisial AG sama sekali tidak merekam penganiayaan tersebut. Namun pada bukti video tersebut Sen Lukas justru terlihat bersama Mario Dandi. Dalam potongan video penganiayaan Mario terhadap David terlihat dua orang tengah berjalan di dekat tubuh korban yang sudah tersungkur, tak berdaya. Nampak jelas dua pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga Mario dan Sen. Kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang merekam kejadian tersebut yang diduga berinisial AG. Dari bayangan nampak handphonenya dan orang tersebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyelidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arisha mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!